Intro Halo semuanya, kembali lagi di Dapur Curhat Bersama aku Iwan Fidel Anjani Tapi panggil aja Fidel, jadi Disini kita bersama dengan 4 calon ketua OSIS Kenalin dirimu dari yang nomor 1 Halo perkenalkan, saya Hika Maundur Rahman Dari kelas 8B dan saya calon ketua OSIS Urutan pertama Bapak-bapak sekali, yang nomor 2 mana nomor 2? Oh iya nomor 2 Halo perkenalkan, nama saya Nuri Izzatila Milani Aleyda Yahya Kelas 7G Panjang banget Saya calon ketua OSIS Terus yang ketiga Perkenalkan nama aku Iwan Fidel Anjani Aku dari kelas 8A Terus kamu mau? Mau jadi calon ketua OSIS Yang terakhir gue, mohon siapin Oke, hi guys Jadi kenalin nama aku Azharun Naraswari Adharma Bisa kalian panggil Rara Aku dari kelas 8B Dan aku adalah calon ketua OSIS Periode 2022-2023 Dengan nomor urut Jadi disini aku bakalan nanya-nanya dikit ke kalian Tentang ya seputar ketua OSIS Pastinya Gak mungkin seputar lain-lainnya ya Langsung aja ke pertanyaan yang pertama gak sih? Oke, jadi kenapa sih Kalian tuh mau mencalonkan diri Alasan itu kayak Kenapa bisa kalian Mau mencalonkan diri Menjadi ketua OSIS Dari yang pertama Ikan Baik Saya terinspirasi Dari ayah saya Yang mempunyai Skill kepemimpinan Yang menurut saya Di atas rata-rata Keput tangan dulu Bapakmu Presiden Bapakmu Presiden Bukan sih Cuman Kepala keluarga Iya Jangan salah Memang kepala Jadi saya terinspirasi Dari ayah saya Dan ingin Mempunyai Skill kepemimpinan Terima kasih koreksinya Sama-sama Pergi ayah saya Gitu aja Work up sekali ya Anda ini Setelah hari ini Kalau Nuri gimana? Gara ditawarkan Dengan Pak Roto Terus Kamu Kenapa bisa bilang Ya Pak Saya mau jadi Calon ketua OSIS Itu kenapa? Pengen mencoba aja sih Pengen coba pengalaman baru Jadi ketua OSIS Wah keren Kamu nih Kalau kan dulu kan Periode 2021 Sama Periode sebelumnya Iya Periode sebelumnya Aku jadi ketua OSIS Terus Sempet ditawarin Sama Pak Jus Sama Pak Roto juga Mau nyalonin diri lagi Enggak Gitu Terus aku jawab Iya Kalau Zara nih gimana Tiba-tiba jadi Kakak MC kita hilang MC kita hilang Gak dong Kalau Zara jadi ketua OSIS Di suatu acara nanti Ayo ini MC-nya siapa Zara Pak Zara ketos Tidak bisa Kamu harus cari MC lain Mati Mati aku Zara Jadi kenapa alasan kamu nih Jadi gini Awalnya Ya emang sesuai dengan Yang kata Nuria Aku juga ditawarin Soal Pak Roto Ditawarin Mau gak jadi ketua OSIS Terus aku bilang Aku mikir-mikir sih Awalnya Mihir-mihir Gimana ya Pak Awalnya jujur guys Takut Takut banget Gak saya Takut Takut Kenapa takut Takut aja Takut digucat Ya mungkin salah satunya itu juga ya Takut gitu ya Mimpin anak-anak Kamu harus Ambil keputusan Ambil keputusan Menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi dari sebelumnya Untuk membuat suatu keputusan Itu kan Satu hal yang berat Jadi Ya itu tadi cerus aku mikir-mikir Sesuai dengan prinsip aku yang sebelumnya Orang yang gak pernah keluar dari zona nyaman Adalah orang yang gak pernah melakukan suatu kesalahan Jadi akhirnya aku keluar dari zona nyaman Aku pikirnya bilang Ya udah Pak Gak apa-apa Gitu Pengen coba-coba Pengen coba-coba juga Tanyaan kedua adalah Visi dan misi kalian Visi dan misimu apa Kak Hikam? Visi saya adalah Menjadikan organisasi OSIS ini Menjadi Bagi wadah Bagi siswa-siswa Untuk mengembangkan segala potensi Yang dimiliki siswa tersebut Jadi Yang mungkin Bakat terpendamnya terpendam terlalu dalam Kamu ingin pencompelnya? Kamu ingin pencompelnya? Di paling jurang Di paling jurang Inti bumi berarti ya Dasarnya Palung Mariana pun kalah Palung Mariana Oke Jadi kamu ingin Menggali itu Lalu kamu munculkan Oke Ini kalau bakatnya dia Ternyata dia tuh gini-gini Iya Jadi misalnya Bisa Nge-MC seperti Zahra Kan membutuhkan Skill public speaking juga ya Harus berani bicara di depan umum Harus Pinter lah Dalam mengatur kata-kata Mengolah kata ya? Mengolah kata Kan kalau dipendam kan sayang gitu ya Sayang? Sayang Bikiti Sayang Bikiti? Sayang Bikiti? Gak tau siapa yang ada aja untuk masa depan Aduh 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 Gitu aja pak Visinya Visinya Oh iya Selain itu saya juga mempunyai visi Untuk melatih siswa-siswa Dalam Bersosialisasi Dan berorganisasi Anggota OSIS Pertamanya Jadi kan dalam OSIS itu organisasi yang gak sendirian aja gitu ya Rame-rame? Iya Kalau sendirian kan kamu Eh Eh Kamu masih di ujel ya Eh Dispon Kamu udah ujel kan ya Saya minta maaf Klarifikasi Eh lah Klarifikasi Klarifikasi Saya mau mohon maaf Nama saya Saya mau mohon maaf Nama saya Karena telah menginggung pihak yang jomblo Pihak yang jomblo Itu menyinggung lagi Pihak yang tidak mempunyai pasangan Nanti ya kita tunggu video klarifikasinya Hikam Durasinya 1 jam Nanti kita tunggu video selanjutnya Kalau Nuri gimana nih Visi dan misi dari Nuri Menjadikan wadah bagi siswa dan siswi Yang ada sehingga terjadinya cerdas Kreatif dan berahlak mulia Itu apa? Visi atau misi? Visi Eh Miss Visi Kalau misi? Visi Menjadikan Aduh enggak lupa ini Ada agak pipa Ada visi Nanti mending kalian lihat di posternya itu Ada enggak sih yang di poster itu Aku enggak tahu sih Itu udah di Instagram Oh iya di Instagram Dan kalian cek Instagram Dan kalian follow terus kalian cek visi dan misi Nuri Ada aku juga Di like juga ya Di like juga fotonya Papa Hikam yang narsis ini Terus jangan lupa Share juga Terus komen Rame ini gaya kita Kalau lanjut kita ke calon kita asis yang nomor 3 Yang gaya nya seperti ini Yang seperti ini Ini tiga atau E sih sebenernya? Tiga Karena aku nomor orang tiga Oh tiga Jadi aku pada saat foto tiga ya guys Tiga Tidak ada kode tersembunyi Dukung nomor tiga 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 SMPW Jayaputra Terus Aku lebih menonjolkan Untuk mengembangkan media sosial SMPW Jayaputra Biar SMPW Jayaputra Lebih dikenal lewat media sosialnya Oh iya bagus Biar SMPW Jayaputra ini Makin dikenal sama Makin gua Makin terkenal ya Makin famous gitu ya Sangat famous Trus nanti kayak Waduh sekolah terkenal nih Gak aja Sekolah elit nih Saya abis ini lulus Sekolah ini makin bagus ya Engga, sedikit sakit hati saya Kalau saya lulus malah bagus ini Itu tuh harus menjadi suatu kewajiban Itu relatable banget sih Itu harus menjadi suatu kewajiban Coba ada ke SD nya? Udah bagus Ini apa ya, setiap saya meninggalkan suatu sekolah Saya detik-detik, saya mau meninggalkan tempat Tapi kan bangga, kita nyanyain Dulu SMA nya mana? SMA Wijaya Putra Oh sekarang udah bagus ya Tidak, tidak Kenapa jambet banget ya Itu tadi visi? Visi, kalau misinya bagaimana? Misinya tentu aja Kita Membangun hubungan yang bagus Maksudnya kayak Tidak apa Tidak apa Susah banget di warga sekolah itu Kita membangun hubungan yang bagus Biar kegiatan OSIS Kedepannya didukung Kalau misalnya kita bikin kegiatan Enggak didukung Emang jadi kegiatannya Iya, iya sih Biar gak dipikir kayak Aku tuh gak seneng banget sama OSIS Karena OSIS ini Biar makin solid Biar makin solid bro Solid Biar misi saya Kata itu solid Emang visi dan misi kamu bagaimana? Oke Visi aku itu adalah Menjadikan organisasi SMP Wijaya Putra Organisasi OSIS SMP Wijaya Putra ini Menjadi organisasi yang tangguh Kreatif, perspektif, progresif Dan demokrasi Dengan dilandaskan dengan nilai agama Dan dasar serta pilar dari profil panjang sila Wah keren nih Keren nih Keren nih Gak dong Itu saya terinspirasi dari sekarang kan Ada pelajar profil panjang sila ya Jadi saya ambil dari itu Keren sih Itu tadi apa? Visi Itu Visi Karena kita masih penasaran Sama misi nya Zara Kita juga Mau break bentar dulu ya guys ya Nanti kita lanjut lagi Tadaaa Dadaaa Penasaran kan? PAAA Kaget Kaget Untuk aku gak kaget Gampang kaget ya Kamu udah tua ya Nah kita Saya masih muda Saya masih muda Ente ini kadang-kadang Ya sepertinya tidak cocok dengan jiwa kepimpinan Lidahmu barusan Tidak pantas dilihat orang-orang Boleh ulang gak ini malu saya Jadi kita lanjut ke yang tadi tadi Sampai mana tadi? Misi Misi Penasaran kan? Kita lanjut Misi nya Zara Misi aku apa ya? Aku lapar Cek 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 Okay guys Jadi misi aku itu adalah Yang pertama Meningkatkan kegiatan keagamaan Karena aku yang saya dasari Dengan nilai keagamaan Karena tadi visinya Terus yang Kedua itu Meningkatkan ekstra Kulikuler Di SMP Wijaya Putra Itu sehingga dapat Mengembangkan bakat dan minat Dari siswa maupun siswi SMP Wijaya Putra Terus yang Ketiga ada meningkatkan kedisiplinan yang ada. Terus yang keempat, apa lagi ya? Apa tuh? Apa ya? Ada 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 ada. Makasih loh makasih lo udah ditutupin. Oh gitu dong? Oh gitu, iya dong. Yang keempat itu adalah meningkatkan rasa kekeluargaan dan solidaritas. antar pengurus OSIS dan warga sekolah kayak gitu itu tuh yang solid yang bekerja sama jadi visi dan misi aku udah selesai? kepertanyaan yang ke tiga heee saya lupa memberitahukan misi saya gimana sih Bapak Ika kamu tadi jiwa muda ya saya lupa tadi oke jadi misi saya misi saya adalah meningkatkan rasa sosial yang tinggi diantara warga sekolah karena menurut saya masih banyak yang sukanya sendiri gitu kayak introvert gitu introvert kayak semuanya tuh bisa bersosialisasi sama-sama berteman gitu mau punya temen kan kalo gak punya temen kasian apalagi gak punya pasangan tapi klarifikasinya dua kali ya klarifikasinya dua kali jangan dulu wajar masih SMP jangan dulu lah ente kadang-kadang sudah ya jaman kamu cepat lanjutkan udah itu aja gak masih ada sih cuman saya lupa lu angil pak angil pak angil pak minum nah ini saya ini agak curi dia ini sebenernya langsi atau gimana sudah punggungnya sakit tukang lupa kamu ya terus ada lagi yang lupa gak ada lagi yang lupa kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya rencana kalian mau bikin OSIS itu gimana kedepannya kayak ada program apa atau kayak pokoknya OSIS itu mau dikonsep gimana oke pertama program kerja saya keren banget gue program kerja saya adalah yang pertama itu bekerja sama dengan semua ekstra yang ada di SMP Wijaya Putra untuk lebih memajukan SMP gitu jadi bisa bekerja sama dengan ekstra-ekstra disini kan kasihan apa kasihan apa gak tau kasihan kenapa tiba-tiba kasihan wendem ya orang tidak mau tiba-tiba kasihan ketawa dulu dong hahaha ketawa dulu saya masih ada program kerja yang lain apa cuman kalian bisa cek di IG nya official SMP Wijaya Putra ya ada saya kok sebetulnya seperti itu kalau dia lupa guys saya itu aslinya sudah sudah saya tanamkan ke dalam otak terdalam itu sampai lupa disirap layu jadi layu tidak bertumbuh ya kan lunas tidak berkecamba tidak eh iya tidak hahaha tiba-tiba ingat tiba-tiba lupa lupa saya siram iya lupa saya siram oke 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 iya nanti saya siramnya pakai air kode eh eh udah udah itu saja yang ini ya udah iya itu saja kayaknya iya yang bener ya kak iya itu saja iya iya itu saja oke baik siap lanjut selanjutnya program kerja saya ada memajukan sekbit sekbit wah memajukan sampai mana sampai depan sekolah sampai hati wah hati kan tertanam ya maju-maju keluar hatimu seram deh seram juga kode hatimu keluar seram juga hati saya keluar tolong hatimu keluar nah sekbitnya dimanjuin iya kedalam hati siapa hati dia hatimu keluar oh tetapi program kerja anda itu iya sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi sudah yakin nanti kayak bapak hikam hey saya lupa tidak boleh ya oh enggak saya udah gak lupa oh yakin dek suaranya aja sudah berubah menjadi bapak-bapak dia ini enggak suara saya masih dalam jangka normal jangan kok bisa proses pendewasaan ya suaranya kayaknya entah 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 itu pendewasaan penuaan atau memang ada yang nyangkut apa kata pak kayaknya biji durian yang kemarin saya makan deh kamu akan durian seperti bijinya pak bisa kulit-kulitnya tak makan aduh orang satu ini super hero belum tahu ya saya ini anak dari makanya rambutnya kayak kulit durian oh iya ini adalah proses evolusi dari durian runtuh evolusi hehehe kalau ini bahas durian durian kita ini memotong pembicaraan oh iya maaf klarifikasi maaf maaf sudah 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 oh udah ya tadi kita lanjut ke ini si cantik jembatan ancol yuk lanjut ke cantik duerian ancol yuk kenalanya ini ya apa tuh ee dia tuh suka huruf ee apa sih ee kalau kamu lupa kamu inget-inget lagi kita lanjut ke Zara gak lupa gak lupa udah ditanam udah sudah disiram udah yakin deh udah tumbuh oke udah real cuy tetap tetap di program OSIS yang dulu di event organizer cuman ditambahin dengan kayak mengembangkan segitnya juga biar lebih banyak program dan kayak sekolah kita ini lebih banyak aktivitas gitu loh lebih banyak event loh jadi gak nganggur-nganggur aja bener gak flat-flat aja sekolah belajar pulang school pulang udah gitu aja turun jadinya dia jadi dia ingin menambahkan kegiatan kegiatan kak bener udah tuh that's it yakin nanti kamu kak aku lupa deh belum nyampein ini udah real cuy real cuy lanjut ke kakak Zara oke lanjut nah tadi kan pertanyaan aja pertanyaannya adalah rencana OSIS kedepannya tuh di bawah kepemimpinan tuh mau di bawah kemana gitu kan nah tapi sebelum aku menjawab ke itu perlu diketahui dulu tentang program kerja aku kan program kerja aku itu ada empat guys yang akan biar semakin wah gitu ya program kerja aku itu ada empat yang pertama itu ada eh eh apa mengadakan mengadakan kegiatan sosial oh boleh tuh eh mengadakan kegiatan sosial terus yang kedua tuh meningkatkan kayak sosmed atau social media dan konten-konten dari SMB Wijaya Putra itu terus yang ketiga ada bazar nah disini kan jarang banget ada bazar bazar itu bisa apa bisa seni ya kan bisa makanan bisa keterampilan dari siswa apa ada yang kastil balon itu kastil apa apa rumah balon rumah balon yang beda dong beda beda bazarku beda bang insyaallah kastil balon itu itu pasar malam kastil 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 yang bisa diloncen lonceng hidup di perumahan elit mana kamu baby tau 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 ya lupa imajinasinya kurang ga nyampe dia ga nyampe sana rumah balon itu balon berbentuk rumah maksudnya enggak aku inget ya pas yang di yang di ini ini dikip aku ngomong pebalasan setiap aerobit gini gini Atau gini-gini? Atau gini-gini? Atau gini-gini? Atau bau mu loncat-loncat? Aduh, ASMR guys Lanjut, lanjut, lanjut Oke, tadi kan udah ada bazar ya? Bazar Terus yang tiga itu ada kelas mid Wuh, kelas mid Oh, kelas mid yang itu kan? Karena ombal-ombal Atau kayak gitu, tapi ombal-ombal Gitu guys Keren sih Nah, udah diketahui kan itu tadi program kerja aku membuat suatu acara, Pak Jadi itu juga termasuk dengan EO atau event organizer Masuk juga ke yang tadi Yuan bilang Itu masuk ke event organizer juga Terus habis itu Tapi selain itu aku juga mau menambahkan lagi Gitu lah Menambahkan juga Menambahkan tadi tentang sosial media Menambahkan yaaah Sedikit-sedikit lah Bukan sedikit lagi Harus Menambahkan tentang perkembangan dari sosial medianya SMP Wijaya Putra itu lebih dikenal orang Gitu Kalau kita rame Sosial medianya Orang seluruh masyarakat di luar-luar kan Pasti kenal ya kan? Termasuk dengan kegiatan sosial tadi Kita ngasih orang Kita gini Dari mana SMP Wijaya Putra? Kenal Gitu sih Sebenernya tujuannya tuh di situ Udah Udah Yang terakhir nih Yang terakhir Yang jangan sampe Yang jangan sampe Jangan sampe Jangan sampe Apa? Jangan sampe lupa adalah Promosikan diri kalian Promosikan diri kalian Promosikan diri kalian Yuk promosikan kalian ini Harus di vote karena apa Harus di vote karena apa? Ayo Hikam Oke Saya rajin menabung Saya Rajin Jadi pilih saya Untuk menjadi Pasangan ini Enggak Enggak dong Enggak dong Ayo pilih saya Nomor urut 1 Agar OSIS SMP Wijaya Putra Bisa Maju Aduh Teman-teman Jangan lupa vote Nomor 2 ya Udah Kamu? Sama Jangan lupa vote Nomor 3 Ini 3 nya kok gini nih Tiga Aduh Aku sayang menceng Oh menceng Oke Jilakan Zara Jilakan Zara Jangan lupa Vote Nomor 4 Ya sebenernya sama aja sih Untuk vote itu ya Sama aja Vote nomor 4 Biar aku bisa Memperken SMP Wijaya Putra ke masyarakat Jadi jangan lupa Stay tuned Nomor 4 Ya that's it dari kita guys Dari kita berlima Perbincangan seluruhnya udah sampai sini aja Karena durasi ya guys Durasi So Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Dan jangan lupa buat vote Jangan Golput guys Jangan lupa Vote Kalian harus wajib vote Apalagi masyarakat SMBW juga Putra Biar kalian Tau Eh biar kalian tuh bisa milih Mana osis Eh ketua osis yang Baik buat kalian So Sampai sini aja Bye 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 bye